Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bibery Guys disini aku berdatang lagi sebuah kartu grafis dari Asus GeForce GT 1030 dari Nvidia ya dengan varian memori 2GB GDDR5 yang istimewa dari kartu grafis ini dia menggunakan teknologi 0db cooling atau tanpa menggunakan kipas ya jadi passive cooling jadi kartu grafis ini dia bisa memiliki tingkat pendidikan yang lebih bagus minimal setara dengan yang menggunakan kipas ya guys ya oke ini untuk boxnya seperti ini garansi resmi dari Cinec Metrodata Indonesia 3 tahun namun sudah berjalan sampai akhir 2024 terutama di bulan November ya sering numbernya bisa di cek di website aku sudah cek, aku tampilin disini ini untuk boxnya kita lihat untuk isinya ya ini sudah aku keluarin dari anti-static pack kartu grafisnya kita taruh disini ini anti-static pack asli dari Asus dan ada short bracketnya ya mini bracket mini bracket jadi kalau kalian beli kalian harus dapetin mini bracketnya karena bisa dipakai untuk PC, HD, PC, PC, mini PC ya atau PC build up ini ada waranti card thank you card dan manual book speed setup dari Asus asus resmi yang di Indonesia ya oke untuk unitnya kita lihat disini guys nih seperti landa ya desainnya tapi dia ini bener-bener memiliki pendinginan yang bukan kaleng-kaleng ya yang mantep guys PC express nya support untuk MOBO 16x 3.0 kebetulan aku pakai MOBO 16x 4.0 juga bisa cuma dia berjalan tetap di 3.0 untuk display nya ini kebetulan yang terpasang dengan defaultnya itu yang long bracket atau bracket-bracket standar ini ada DMI dan DPI port dan untuk segel dari pabrikanya masih utuh serial number unit dan book cocok unitnya juga ginis-ginis like new mantap jiwa just gandos kotos-kotos oke kita akan langsung ke PC dan kita tes kartu grafisnya let's go asus HD PC ya silent edition nice saya ke garansi resmi sampai November 2020 oke nama 35 terakhir terendah ini berjalan di 120Hz ya 120Hz oke jadi disini udah aku buka 3DMark ini kartu grafis itu terendah di 32 derajat celcius ya tadi 38 kemudian kita buka lagi untuk GPU Z ya kita buka GPU Z MS Afterburner jadi ini udah hampir kurang lebih 2 minggu kali ya guys 2 minggu atau hampir ya 1 bulan lah ya kita liburan bener-bener akhir tahunnya libur jadi ini kita baru ketemu lagi di video ini guys maksimal yang udah subscribe selama liburan walaupun aku nggak upload video ada aja yang subscribe dan tetep komen-komen cincet-cincet nah disini aku akan mengetes kartu grafis asus silent ya GT Nvidia Zivos GT 1030 GDDR5 2GB guys jadi ini seri GDDR5 dari Samsung asus dengan chipset Samsung maksudnya kita coba buka dulu untuk spesifikasinya seperti ini tampilannya ini kenapa desain seperti ini karena ini untuk seri island ya untuk ke arsitekturnya mungkin sudah familiar sekali di sini teman-teman support direct 12 kemudian TDP 30W maksimal ya non-pin power tentunya dan ada decoder third gen decodernya gen 3 ya oke untuk spesifikasi ini mungkin sudah familiar lah teman-teman oke kita coba bakal jalanin benchmark nih jadi ini posisi sambil aku pakai untuk recording menggunakan OBS dan ini aku akan jalanin light red ya jadi memang banyak banget yang komen untuk seri GT 1030 tuh lebih baik yang pakai kipas atau enggak ya sebenarnya kalaupun pakai kipas ya tentunya itu seperti kartu grafis pada umumnya ya baik dari brand Colorful, Galaxy, Gigabyte, dan Zotac itu yang sering berada di pasaran bahkan sekarang Furion pun ngeluarin nah tapi untuk asus ini dia lebih memilih tanpa menggunakan kipas atau HDPC ya apa ya HDPC kalau nggak salah home theater apa gitu ya jadi dia lebih prefer untuk silent ya silent performance tanpa suara karena menggunakan headshing aja yang bentuknya gede kayak landak tapi dia bisa sebanding dengan pendinginan dari yang menggunakan ini guys kipas seperti itu dan disini bisa kalian lihat disini dia memiliki average fps di 47 fps dengan temperatur yang sangat adem ya di 46 derajat celcius jadi untuk kipas tentunya 0rpm karena tanpa menggunakan kipas jadi sangat senyap disini punya kipas yang kita tangkap ini dari kipas pendingin dari casing ya seperti itu dan itu masih sangat-sangat super duper senyap tentunya disini berjalan sangat mulus ya di 44 fps frame rate nya dengan suhu terjaga masih under 50 derajat celcius nah disini kita buktikan sendiri nih ya tanpa kipas hanya dengan model hashing landak itu ternyata dia bisa memiliki proses peninginan yang bagus dan ini khusus dari brand asus ya yang istimewa kartu garansi dari brand asinec method data ini 3 tahun sekarang garansi 3 tahun sampai akhir 2024 ya untuk kartu yang aku tes ini guys di November 2024 sih ini kipas tepat ya ini berjalan sangat mulus ya di proses 1080p ternyata dia juga bisa berjalan di 120hz seperti yang aku tunjukin di awal video tadi waktu kita shoot ya oke suhu di 51 derajat celcius masih sangat aman masih sangat menggigil ya dengan TDP power di 28 buat ya 27 28 buat jadi bener-bener jami guys yang aku heran setelah liburan ini harga kartu grafis itu sepertinya mulai sedikit merangkak naik ya guys ya enggak tahu aku iseng kemarin cek Bitcoin itu udah di 600 jutaan apakah itu berpengaruh saya rasa sih enggak ya karena orang juga udah mindsetnya mungkin udah nggak mikirin mining mereka lebih prefer untuk ya sesuai kebutuhan kerja mereka untuk gaming editing dan lain sebagainya itu jadi pakai kartu grafis memang untuk kebutuhan kerja ya coding atau apapun itu deh seperti itu emang demandnya itu meningkat tapi stoknya atau setia sudah mulai ya sedikit berkurang seperti itu oke lanjut ke CPU test ini bisa diabaikan karena ini prosesor ya jadi sifatnya tidak mutlak tergantung dari prosesor yang kalian pakai apa untuk prosesor yang aku pakai disini bisa average 13 fps dan itu sangat-sangat berbeda-beda dari setiap PC saat menjalankan 3DMark ya dan aku rasa dari 3DMark Nitrate ini sendiri dia memang memiliki CPU test yang paling berat ya guys ya mantap nice 47 celcius sunnya turun karena ini menggunakan prosesor dan kita bakal lihat resultnya ya guys ya dari RAM 32GB dari PC yang terpakai di 10GB aja untuk menjalankan benchmark ini oke kita lihat disini suhu tertinggi di 53 derajat celcius dengan minimum di 32 derajat celcius saat ini sudah tembus di 40 derajat celcius 44 ya 45 dengan GPU power TDP maksimal di 28 buat dan dia memiliki 10.582 performance ya untuk metric skornya stabil banget garisnya lurus baik GPU clock maupun memory clock ini udah sangat lazim banget untuk seri di city 1030 oke kita lihat disini valid result better than 21% of all result jadi kalau kalian tes city 1030 kalau kalian compare result online kemudian dapat skor 21% yaitu mungkin akan standarnya GT 1030 memang berada disitu kalau di bawah berarti ada yang bermaksud dengan kartu grafis kalian tapi kalau di atas itu istimewa tapi aku rasa secara umum akan better than 21% of all result dengan suhu 50 derajat celcius average TDP tadi di 28 buat ya guys ya jadi overall untuk kartu grafis ini adem ya performanya mantap untuk kebutuhan kinerja kalian juga sangat oke dan buat kalian yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir kelapa kodi beri ini video kustas sekian lama aku upload video baru kali ini aku start lagi untuk upload guys jangan lupa bantu like subscribe kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya terima kasih atas pensinya semoga di 2024 ini kita semua diberi kesuksesan termasuk kalian guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye